Beberapa waktu sebelumnya, Mimin udah membahas salah satu tokoh Perang Salib dari kalangan muslim, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayubi, atau yang lebih dikenal dengan nama Saladin. Buat para pecinta Stronghold Crusader, pasti rasanya ada yang kurang kalau ngomongin Saladin, tanpa ngebahas Raja Richard si Hati Singa. Tokoh yang satu ini, memang dikenal sebagai rivalnya sekaligus sahabat Saladin waktu Perang Salib. Lui-lui, gimana caranya? Jadi rival sekaligus sahabat? Apa Saladin aslinya dua orang? Saat Perang Salib ketiga terjadi, ia berhadapan dengan Saladin. Namun ada yang unik, sekalipun kedua tokoh bermusuhan, mereka saling menghormati satu sama lain. Bahkan dalam berbagai kesempatan, mereka juga saling membantu. Hal ini menunjukkan kualitas kepribadian dari kedua pemimpin ini. Sebagian dari penonton, pasti taunya kisah Raja Richard sebagai seorang tokoh penting di Perang Salib. Tapi tahukah kamu, bagaimana sih kehidupannya sebelum dan sesudah event tersebut? Buat yang penasaran bagai arwah gentayangan, Mimin bakal ceritain di video ini. Berbeda dengan kisah-kisah From Zero to Hero ala-ala paramotivator, sedari muda Raja Richard memang lahir di kalangan terpandang. Gak percaya? Bayangin aja, istana tempat lahirnya punya sebutan Rumah Raja, yang berada di luar gerbang utara kota Oxford. Tuh, kurang kukil apa lagi namanya? Istana ini dibangun oleh penguasa sebelumnya, yaitu Henry I, yang bisa dibilang kakek budutnya dari si Richard ini. Richard sendiri adalah putra dari pasangan Raja Henry II dan Ratu Eleanor dari Aquitime. Yang menarik adalah, walau terlahir di Inggris, namun ia lebih banyak menghabiskan masa kecilnya di Perancis. Tak heran, jika gara-gara ini, ia tidak terlalu mahir dalam menggunakan bahasa Inggris. Ia malah lebih fasih dalam berbahasa Perancis. Di usianya yang menginjak 9 tahun, Richard dijodohkan dengan putri dari Raja Perancis, yaitu Putri Alais. Walau perjodohan ini sebenarnya cuma intrik politik yang dilakukan dari sang ayah demi masa depan keluarganya. Henry II menipu Raja Louis VII agar mau menyerahkan putrinya untuk dinikahkan Richard saat ia sudah cukup umur. Ia melakukannya dengan tujuan agar melanggengkan kekuasaan Inggris di Perancis dan memberikan legitimasi bahwa keturunannya adalah penguasa yang sah karena adanya darah kerajaan Perancis dari sang putri Alais. Di usia 11 tahun, dia sudah dinobatkan sebagai Adipati Aquitaine. Wilayah ini adalah wilayah dari Elanor, sang ibu. Tak sampai di situ, Richard juga dinobatkan sebagai Adipati Poitiers pada tahun 1172. Meskipun usianya masih terwilang cukup dulia, namun Richard sudah memiliki kemampuan politik dan militer. Sebagai seorang satria, dia dengan cepat mendapat ketenaran karena kemampuannya. Sedangkan di dunia politik, dia belajar dengan cepat, mengandalkan masalah aristokrat, khususnya di wilayah Poitou dan Gasponi. Tahun berikutnya, setelah dinobatkan sebagai Adipati Poitiers, dia memberontak kepada ayahnya dengan bergabung bersama saudaranya, Sang Raja Muda Henry dan Goffrey dalam pemberontakan yang terjadi pada tahun 1173 hingga 1174. Pemberontakan ini dipicu oleh invasi yang dilakukan oleh Henry II terhadap wilayah Aquitaine di mana Richard menjabat sebagai Adipati. Wilayah ini adalah wilayah kekuasaan milik sang ibu yang di mana Henry melakukan invasi sebanyak dua kali. Pemberontakannya pun gagal dan dirinya ditangkap walau akhirnya mendapat pengampunan, namun sang ibu, Eleanor, ditangkap karena dianggap mengasut anak-anaknya agar memberontak kepada Henry II. Richard pun diberi sebuah istana di Poitou dan separuh pendapatan dari Aquitaine, Raja Muda Henry, kemudian diberi istana di wilayah Normandia dan Goffrey mendapatkan setengah dari wilayah Britani. Walau menerima pengampunan dan hadiah dari ayahnya, keinginannya untuk memberontak tetap tidak hilang. Beberapa waktu kemudian, ia kembali memimpin gerakan pemberontakan di wilayah Aquitaine. Sikapnya yang keras dan terus melakukan pemberontakan tidak disukai oleh rakyat Gascons, yang akhirnya malah rakyat Gascons lah yang melakukan pemberontakan melawan Richard di tahun 1183. Rakyat meminta bantuan Raja Muda Henry dan Goffrey untuk mengusir Richard dari wilayahnya sendiri. Sebuah ironi bukan? Raja Henry Muda dan Goffrey, yang adalah saudara dan sekutu dalam pemberontakan, sekarang malah menjadi musuh yang mengusir dirinya. Namun, konflik antara Richard dan saudaranya terhenti saat Raja Muda Henry wafat. Kematian tersebut otomatis membuat Richard menjadi anak tertua dari pewaris Inggris, Normandia, dan Anjou. Henry II sebenarnya tidak pernah berniat untuk menjadikan Richard sebagai pewaris. Ia berharap agar Richard menyerahkan wilayah Aquitaine ke saudara bungsunya yang ditolak Richard. Ia bahkan melakukan banding ke Raja Muda Perancis, Philip II. Richard pun menjalin persekutuan dengan Philip II pada November 1188. Pasukan Richard bersatu dengan pasukan Philip II. Mereka lalu kembali mengobarkan pemberontakan terhadap Henry II dan berhasil mengalahkannya di Balans. Henry melarikan diri, namun pasukan Richard terus mengejar hingga akhirnya Henry tertangkap. Richard memaksa Henry mengakuinya sebagai pewaris dan Henry II pun dengan terpaksa mengakui Richard sebagai pewarisnya. Tragis, Henry II diusir oleh anaknya sendiri hingga meninggal di bulan Juli 1189. Richard pun sekarang menggantikan posisi ayahnya. Ia mendapatkan tahta Normandia pada 20 Juli 1190 seperti yang dijanjikan oleh Philip II serta mendapatkan tahta dari kerajaan Inggris di September 1190. Saat itu terdengar sebuah berita yang begitu mengejutkan seluruh pemimpin Eropa. Kota Yerusalem yang sebelumnya direbut oleh pasukan salib dan bertahun-tahun di perintah penguasa Eropa kali ini kembali jatuh ke tangan Saladin. Hal ini membuat Sri Paus yang berkuasa langsung menyerukan Perang Salib kembali yang lebih dikenal dengan nama Perang Salib ketiga. Perang Salib kali ini bisa dibilang yang paling unik dari segi pemimpinnya. Karena yang berperang bukanlah rakyat gelata, ksatria, atau bangsawan rendah. Namun kali ini, perang dipimpin langsung oleh tiga penguasa besar, yaitu Jerman, Inggris, dan Perancis. Mungkin kalian penasaran, kenapa sih seruan Perang Salib sangat menarik para bangsawan dan penguasa Eropa? Singkatnya karena para pemimpin ini menyadari bahwa dosanya sudah terlalu banyak. Pikiran-pikiran seperti pergi berperang untuk merebut Yerusalem mungkin bisa membersihkan dosa mereka. Tentu sangat menarik ingat para pemimpin ini. Toh, bukankah selama hidupnya jadi bilang para pemimpin Eropa ini penuh dengan darah karena hubunya perang dan bersiasat saling menjatuhkan atau membunuh satu sama lain? Jelas pengampunan dosa lewat cara-cara yang paling mereka kuasai ini menjadi gagasan yang sangat menarik. Selain itu, harus diingat bahwa hubungan antara Eropa Barat dan dunia Arab tidak sehangat hari ini. Kedua pihak dipenuhi perasaan kaburuk yang saling curiga satu sama lain. Tidak heran, jika ketegangan keluar kubu semakin meruncing mengingat lokasi yang diperbutkan juga dianggap suci oleh dua pihak. Misalnya bagi Richard, ambisinya untuk menjadi komandan tentara salib tidak terlepas dari kabar kemenangan Salahuddin dalam merebut Yerusalem di tahun 1187. Hal ini menjadi penicu utama bagi Raja Richard untuk menjadi komandan pasukan salib. Sekalipun itu artinya ia harus berani dan rela meninggalkan semua harta dan kekuasanya di Inggris sana. Sedangkan di sisi lain, Richard bisa dibilang tidak memiliki rencana apapun bagi kerajaan Inggris. Ia tidak memiliki konsep perencanaan bagi kerajaannya seperti sang ayah sebelumnya. Bahkan semua harta milik ayahnya dijual guna membangun kekuatan tentara salib di bawah pimpinannya. Tahun 1190, ia akhirnya bisa mewujudkan keinginannya dengan berangkat ke kota Yerusalem. Ia mengambil rute Sicilia untuk menuju Yerusalem dan di sana sempat tinggal beberapa saat untuk menyelesaikan urusan kerajaan antara sepupunya yaitu Raja Tancred dan saudaranya Johan. Dalam hal ini, Richard menuntut agar warisan yang diberikan suami Johan, Raja Sicilia sebelumnya dapat diberikan kepada Johan. Dari permasalahan ini, telah muncul konspirasi yang dilakukan oleh Philip bersama Raja Tancred untuk mengkhianati Richard. Setelah Richard pertama menjadi Raja Inggris, ia dan Raja Philip II sepakat pergi ke Yerusalem dalam merombongan Perang Salib. Kesepakatan ini terjadi karena keduanya sama-sama khawatir jika rivalnya akan berusaha merebut wilayahnya saat yang satu pergi sendirian. Sebelum menuju ke Yerusalem melewati pelabuhan Akre, Richard singgah di Pulau Siprus karena badai menyerang armadanya. Di pulau inilah, Richard bertemu dengan Guy of Lusinian dan Conrad of Montferrat. Mereka berhasil menguasai pulau itu setelah mengalahkan penguasa setempat, Isaac Komnenos. Pulau inilah yang kemudian akan menjadi basis penyerangan dari pasukan Salib. Juni 1191, Richard dan pasukannya berhasil mendarat di kota Akre. Walau begitu, di kota inilah arah peserta dari pasukan Salib ketiga terlibat konsulik satu sama lain yang berakhir dengan sebagian besar dari mereka memutuskan untuk pulang termasuk Raja Philip II dari Perancis. Karena kejadian ini hanya sedikit dari mereka yang melanjutkan perjalanan ke Yerusalem termasuk Arahja Richard. Pertempuran besar pertama antara Richard dan Saladin berlangsung di luar Arsuf. Di pertempuran ini, pasukan Saladin menyergap pasukan Salib yang sedang menuju Jaffa dari Akre dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Ada perbedaan kekuatan di antaranya di mana pasukan Saladin umumnya terdiri dari pasukan yang lebih ringan dan mayoritas di antaranya terdiri dari pasukan berkuda. Karena itu, pasukannya cenderung melakukan hit and run kecuali dalam pertempuran ini di mana pasukan Salib terkepung oleh mereka. Di sisi lain, pasukan Salib terdiri dari pasukan Eropa yang jauh lebih beragam terdiri dari pasukan infantri dan pemanah serta pasukan berkuda. Dibanding pasukan Saladin, pasukan Salib memiliki perlengkapan yang lebih berat. Mereka juga dibentuk dalam formasi rapat untuk menghadapi serangan hit and run di mana prajuritnya terus dirotasi sehingga yang berada di garis depan adalah panukan yang masih fresh. Bahag al-Din menjelaskan kondisi saat itu dengan berkata bahwa pasukan muslim menyerang pasukan Salib dengan begitu banyak panah dari berbagai arah. Dia bahkan melihat ada satu hingga sepuluh anak panah yang menempel di jirah pasukan Salib. Namun iniknya, mereka seperti tidak kesakitan. Di lain pihak, saat pasukan Salib tertembak, biasanya malah berakibat dengan sangat fatal. Saat pertempuran, awalnya pasukan Salib mampu unggul, namun secara mengejutkan, pasukan Salib mengalahkannya dan memaksa Salib mundur. Namun keesokan harinya, pasukan Salib berhasil membalas kekalahan dan mengganggalkan opaya Richard pada but Jerusalem. Ada kejadian menarik saat Richard dan Salahuddin terlibat dalam pertempuran. Meskipun di medan pertempuran mereka saling serang, namun mereka ternyata saling menghormati satu sama lain. Salib sempat memberi Richard seekor kuda baru saat kudanya kelelahan dalam pertempuran. Hal ini dibalas oleh Richard dengan cara membunuh seorang pengkhianat di kalangan pasukan Salib yang mencoba mengkhianati dirinya. Richard mengirim kepala pengkhianat tersebut lalu dikirim ke Salahuddin dengan sebuah yang sedang sakit. Dia mengirim tabib terbaiknya untuk mengobati Richard. Di lain kesempatan, kedua musuh sekaligus sahabat ini juga saling bertukar nasihat. Namun, beberapa faktor harus mengakhiri kisah kedua satria ini. Cuaca yang buruk, kurangnya pasukan, serta penyakit yang diderita Richard membuat dirinya mengajukan gencetan senjata lalu berlayar kembali ke Inggris. Terentor Richard memiliki banyak musuh di Eropa. Oleh karena itu, Richard menyamar sebagai tentara salib. Dalam perjalanan, kapal yang ditumpanginya tersapu badai dan terlempar di dekat Venesia. Setelah itu, nasib Richard semakin sial. Ia ditangkap di Wina oleh Raja Austria dan diserahkan ke Kaisar Suci Romawi Henry VI. Meskipun sedang dalam tahanan, Richard tidak mau tunduk. Ia mengatakan bahwa dirinya terlahir dari pangkat yang tidak mengenal atasan lain selain Tuhan. Di bawah ancaman Philip II, akhirnya kerajaan Inggris yang khawatir kondisi penguasanya setuju membayarkan sebanyak 150 ribu mark serta menyerahkan kerajaannya di bawah Henry VI. Richard pun bebas dan dapat kembali ke Inggris di mana ia disambut sebagai pahlawan serta dinobatkan dua kalinya sebagai Raja Mereka. Meski ia tidak berhasil merebut Yerusalem dari Saladin, ia berhasil merebut kota penting lain di Tanah Suci. Setelah kembali menjabat sebagai Raja Inggris, ia akan membuat keritungan dengan Philip II yang dirasa telah mengheratinya. Ia pun pergi ke Normandia dan lima tahun terakhir dalam hidupnya dihabiskan untuk bertempur melawan Philip. Di hari nahas itu, ia agak ceroboh dengan tidak menggunakan rompip pelindung di mana ia akhirnya tertusuk oleh tanah beracun dalam penghubungan Castile Calus. Richard pun lapat di usia yang relatif muda, 42 tahun pada 1199. Desetnya dimakamkan di Gerenja Von Terfraud, tempat di mana Raja Henry II dan Ratu Eleanor juga dimakamkan. Richard yang hidupnya terus bertarung tidak sempat memiliki kecurunan hingga akhir hayatnya yang membuatnya diberi gelar The Lionheart. Keberanian dan persahabatannya dengan Saladin selalu dikenang sampai saat ini. Nah, apakah pendapatmu mengenai sosok Raja Richard si Hati Singa? Siapa lagi nih tokoh yang menurutmu menarik untuk membahas dalam seri Perang Salib? Yuk share di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama InSpec History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih.